Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit Di video kali kita bakal kembali lagi di video tutorial Dan kali ini videonya adalah video Hero Saber guys Jadi kita langsung aja buka nih Hero Saber Buat kalian yang belum tau, Saber ini adalah Hero Assassin Jadi spesialitynya adalah Charge atau Rip Ya dimana dia itu bisa nge-dive ke musuh itu gampang banget gitu guys Disini durabilitynya memang gak gitu besar Offense-nya tapi besar banget guys Jadi difficulty-nya ini juga menengah ya Jadi pertama-tama kita langsung liat aja ke gameplaynya itu gimana sih Jadi kalau misalnya kalian mau main Saber guys Baseline-nya itu solo mid atau di lord lane atau main 2-1-2 Jadi kalau kalian mau mainnya di atas atau di lane turtle Ya itu mainnya 2-1-2 lebih bagus Early game di bawah 2 menit kalian clear minion di lane secepat mungkin Ambil blue buff, jungle Fokus kalian naik level 4 secepat mungkin Di mid gamenya kalian harusnya di menit 2 ke atas Udah level 4 Ya kalian bantu tim kalian di atas atau bawah Setiap habis clear lane guys Fokus kalian kill, marchman, mage atau assassin musuh Kalau gak bisa fokus farm dulu aja dan ini Saber ini juga bagus untuk split push guys Kalau di late game di menit sekitar 10 ke atas guys Kalian itu harus ikut war barang temen kalian Saat war fokus kalian lock hero, marchman, mage, support atau assassin musuh Makanya di option itu ada namanya setting untuk hero lock Nah hero locknya itu kalian nyalain supaya kalian bisa pilih mau lock hero yang mana gitu guys Fokus buka war dengan combo skill Jadi Saber ini merupakan hero yang bisa buka war gitu guys Jika kalian pake bullet solo, kalian bisa coba untuk solo lord Nanti kalian bisa liat bulletnya Jadi untuk item gearnya sendiri Untuk Saber, core itemnya ini ada 2 guys Dimana saya ini pake blood of despair Ini bisa untuk burst damage Farmnya ini cepet plus bisa ngerom ini ngekill musuh cepet banget Yang kedua ini ada bloodlust axe Ini fungsinya buat life steal Ya jadinya kalo misalnya kalian ada item ini, kalian bisa unlimited farm Bisa tahanan saat war itu juga bagus banget guys Item pertama sebelum gearset Ini pertama-tama beli pedang jungle yang biasa Habis itu beli nimble blade yang level 2 aja guys Gak usah di hampir ke level 3 Supaya apa? Supaya lebih banyak attack Jadi damage kalian itu lebih besar setiap kill jungle Untuk gearset sendiri saya bagi jadi 3 guys Jadi kalo misalnya kalian mainnya trio atau book 5 Saya saran pake bullet yang pertama Karena ini jalannya jadi cepet banget Kalian bisa ngeromnya itu gampang banget Kalo kalian main solo, saya saranin pake bullet yang kedua Supaya apa sih? Supaya kalian bisa solo lord Bullet yang ketiga kalo kalian lawannya 2 magia Atau lebih dari 2 magia guys Kalian pake bullet yang ketiga, sepatunya diganti Emblemnya sendiri saya sangat saranin pake custom assassin emblem Kenapa? Karena ada physical venetation Ada movement speed, ada cooldown reductionnya Kalo misalnya gak punya gimana? Pake yang custom jungle aja Tapi kalo misalnya gak punya juga gimana? Maksudnya level masih rendah Pake physical dulu gitu guys ya Dan best spell untuk saber ya Retribution, kenapa? Karena farmnya cepet Saber ini butuh farm yang cepet, butuh item Kalo di upgrade ke level 2 Bisa untuk slow hero musuh Bahkan kalo bisa pake nimble blade bisa kasih damage juga ke musuh Walau gak besar guys Skill ordernya maksimalin skill 1 dulu Kenapa? Karena bisa minus armor musuh guys Habis itu damage lebih banyak untuk kalian bisa farm juga Jadi otomatis item kalian lebih jadi gitu guys Nah, ini contoh penggunaan skillnya Skill 1 ini keluar baling-baling Jadi fungsinya itu bisa kayak minus armor gitu guys Plus damage juga Tergantungnya item kalian Nah kalian liat itu damage-nya sakit ke clean Skill 2-nya ini bisa kayak Dia lari kesana guys Bisa nembus tembok juga Bisa lewatin tembok gitu Jadi fungsinya ini bisa kalian kalo bisa udah combo Kalian kan di tower nih Kalian bisa kabur Seperti gitu guys Dan skill 3-nya ini Itu bisa kalian ngelock musuh Dan ini ngasih damage Ini sakit banget Tergantung item kalian juga ya Tapi ya Jadi Pokoknya ini bisa buat ngelock musuh guys Misalkan musuh nih Contoh kayak Balmond gini kan bisa buat curi Lord Kalian bisa tinggal lock aja Ya dan ini kalian liat Damage saya ke hero Balmond guys Ke hero tank Itu sakitnya seperti itu Dan sekarang saya mau nunjukin ke kalian gameplaynya nih guys Jadi awal-awal Rekomendasiin Nimble Blade yang level 2 dulu Ya dan ini saya mainnya di solo mid gitu guys Main di solo mid Dan awal-awalnya tuh kalian coba cek dulu Kalo misalnya kalian main di mid Di rumput kanan situ Ada musuh apa gak sih Yang mau ngegang kalian Karena kalo misalnya kalian Naikin skill 1 Otomatis kalian awal-awal gak bisa kabur gitu guys Jadi kalo misalnya kalian gak bisa kabur Kalo misalnya kalian tiba-tiba terlalu maju Dan kalian gak ngecek rumput dulu Ya bisa-bisa kalian langsung mati gitu guys Nah habis clear lane mid Ini saya saranin kalian langsung ambil blue buff Jadi ambil blue buff Cyber ini merupakan hero yang butuh blue buff juga Karena dia bisa Spam skill 1 enak banget Kalo misalnya dia punya blue buff gitu guys Jadi Ya harusnya sih kalo misalnya kalian main Harusnya temen kalian sih udah ngerti ya Nah cuma saya gak tau Ini saya main trio nih guys di game ini Ya jadi Clear lane mid Ambil buff musuh Kill jungle Fokusnya kita ya Level 4 secepat mungkin Pokoknya fokusnya Di otak kalian itu kalo misalnya main saber itu guys ya Naikin level 4 secepat mungkin gitu guys Nah Ya ini Habis clear lane mid Kita bisa Ambil jungle Dan salah satu yang terpenting juga Kita kalo misalnya bisa ambil kelombang guys Kita ambil kelombangnya Nah kelombangnya itu yang ini Ini nih Yang Jungle item Eh Musuh jungle yang ini Kenapa? Karena kelombang itu nilainya Kalo saya hitung-hitung ya Kurang lebih sekitar 150 gold Ya dimana artinya itu 150 gold itu sama dengan Satu Wave creep gitu guys Nah ini pokoknya kalo misalnya udah kayak gitu Fokusnya kalian ya Clear lane mid Jungle Terus coba kalian cek Bisa bantu atas Atau bawah gitu Kalo misalnya belum bisa Nah kalo misalnya kalian bisa lihat kesempatan Kayak turtle kayak gini Ya otomatis kalian bantu turtle juga Karena nih Hero saber ini lumayan bisa ngebantu banget Pada saat turtle Ya pokoknya fokusnya gitu terus aja guys Clear lane mid Ambil blue buff Kalo buffnya udah muncul Nah kalo misalnya kalian tanya Blue buff itu muncul setiap berapa lama sekali sih Jadi blue buff itu muncul setiap 2 menit sekali Nah kalian kalo bisa melihat itu Nanti blue buff itu di atas Tombol recall itu kalian lihat keliatan Kalo misalnya ada blue buffnya Nah ada biru-biru gitu guys Tapi kalo misalnya udah hilang Nanti ada tuh Ada kayak puterannya itu hilang Itu berarti muncul lagi blue buffnya Ya jadi Jangan buang-buang waktu Kalo misalnya Memang belum bisa Gang Kalian jangan buang-buang waktu Pokoknya farming dulu aja Ya karena nih Item corenya Kembali lagi Tadi yang udah saya bilang Item corenya itu ada 2 Ya Blood last egg sama Tapi yang pertama itu Blade of Despair dulu guys Karena itu kalo misalnya udah jadi item itu Wah Itu mau ngegang itu sakitnya Minta ampun Ya jadi nih Kalian bisa lihat Ini saya fokusnya Mau bantu gang lagi Nah ini ada Kita Dua lawan tiga nih guys Kalian lihat nih Damagenya Nah itu gila Jadi Kalian itu Targetnya jangan ke tank Kalo bisa ya Targetnya jangan ke tank Makanya pake hero lock Di option itu Di setting itu ada namanya Target hero lock Jadi nanti di Deket tombol skill kalian ini guys Itu ada Ada gambar hero nya itu Jadi sebelum kalian skill Kalian pencet dulu Hero yang mana gitu Yang bakal kalian lock Dan untuk settingan Target ini Darah terendah Atau target terdekat Saya pake target Darah terendah gitu guys Ya targetnya dia Targetnya si saber ini Kalo main saber Saya pake target Darah terendah Lowest SP Ya Bukan pake target yang terdekat Ya Terus kalo bisa udah bantu Ya belum ada yang bisa di kill lagi Ya fokusnya gini terus aja guys Farming gitu Farming Kalo bisa Nah ini Saber combo itu skill 1 Skill 3 Habis itu kaburnya pake skill 2 Kalo misalnya belum mati Kalian bisa pake skill 1 lagi Atau misalnya kalian mau kejar gitu Pake skill 2 juga bisa Atau dibalik Pake skill 3 dulu Habis itu langsung skill 1 Baru skill 2 Jadi Cuman yang paling bagus sih Saya bilang pake skill 1 dulu guys Kalo memang bisa ya Pake skill 1 dulu Kenapa sih Karena gini Kalo misalnya kalian pake skill 1 dulu Otomatis kalian itu Cooldown Langsung muter tuh Skill 1 nya langsung Cooldown nya langsung muter Nah Jadi kalo misalnya musuhnya kabur Kalian bisa pake skill 1 lagi Nah kalian liat itu kan Udah sisa tinggal 2 detik Begitu saya Ulti si Si ininya Eh Bruno lagi Balmon nya Cuman kalo misalnya kalian pake ulti dulu Baru pake skill 1 Otomatis kalian pake skill 1 sekali Ya mau pake skill 1 nya Di spam lagi Otomatis agak lama Gitu guys Ya main cyber sih Sebetulnya ya Gitu-gitu aja Kalian liat itu Skill 1 Ulti Habis itu Saya kabur dari tower nya Pake skill 2 Itu karena apa Sakit gitu guys Karena item saya udah jadi Blood of despair Item yang hijau itu Jadi ini Ini build bener-bener Baru banget ya Ini Build baru Dulu ini belum ada Orang main build kayak gini Ini baru-baru aja Orang bikin meta build kayak gini Ya saya Saya jujur Rok itu Ngeliat Orang ya Main pake build kayak gini Sakit banget Saya juga jadi belajar Jadi kalo misalkan Ya ini kombonya kalian liat kan Skill 1 Ulti Skill 2 Gitu Kalo main Kalo di sekolah Mungkin kita gak boleh nyontek gitu guys Tapi kalo misalnya Main mobile aja Kita bisa mau mainnya bagus ya Kita memang harus nyontek gitu Karena memang ya Gak ada pemain di mobile aja Itu pasti Gak ada yang gak nyontek juga gitu Kayak bahkan Kayak Jetsuan pun Awalnya dia nyontek siapa Si Mikasa gitu kan Si Jetsuan pun Nah Kalo kalian war Pake cyber guys Kalian pake Spam skill 1 kalian Skill 1 kalian Kalian spam terus gitu guys Pada saat kalian war Nah itu kalian lihat kan Damage nya ke clean Sakit banget Skill 1 saya Ya Ini fungsinya buat reduce Ini juga Skill 1 itu buat reduce Armor nya musuh gitu guys Ya jadi Kalian kalo perhatiin Saya selalu pake skill 1 saya Pada saat sebelum Saya pake skill 3 Karena Begitu saya pake skill 1 Sebelum skill 3 guys Itu begitu Pedangnya menyusut Itu damage nya kena semua lagi Shroth gitu Makanya sakit banget Sakit banget Sakit banget Ya Jadi Nah ini kita udah menang Jadi ya Kalo misalnya Pokoknya udah dapet lord Kalian fokusnya ngepuss aja Ya Dan enjoy victory Ini saya main di rank By the way Kalian kalian liat Disini saya dapet MVP Damage saya paling besar Ya Tower damage nya paling besar juga Damage saya Saya terima Pain dikit Ya Jadi Segini dulu aja guys Ya tutorial Saber dari saya Ya Saya Ngucapin terima kasih juga Kalian udah nonton tutorial ini Ya saya sih Ini yakin juga guys Kalian kalo misalnya main Mungkin dari rank nya Di bawah mythic Kalian pake hero sabernya Ini guys main di mid lane nya Ya Ya makanya kalian Main di mid lane nya Tunjukin yang bener gitu Supaya win rate kalian kan Otomatis naik Otomatis kalo misalnya win rate kalian naik Kalian nanti tunjukin ke orang-orang Orang-orang pasti mau kasih kalian Saber di mid gitu guys Ya cuman Kalo misalnya kalian yang belum win rate nya tinggi Tenang aja Saya main fun ini juga awal-awal Win rate nya 40% gitu guys Jadi Ya pasti bisa lah Saya yakin kalian pake hero sabernya Ini Mau naik ke mythic Ya main solo pun itu bisa Pake bullet yang tadi saya kasih Ya Oke Good luck guys Kalian push rank nya Semoga bullet ini bermanfaat buat kalian Thank you for watching Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Dan kalian boleh komen juga Hero apa yang kalian kira-kira mau Buat di tutorial selanjutnya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya guys Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!